hai oke teman-teman sekarang kita akan mengisi informasi di toko kita masuk ke cek tokopedia seller lalu kita masuk ke pengaturan toko Hai nah disini ada kolom-kolom yang mesti teman-teman isi biasanya saya kasih slogan Solo ready dijamin Ori ya oke lalu di sini ada deskripsi deskripsi bisa teman-teman pakai dengan mencantumkan karakteristik produk atau karakteristik produk-produk yang ada di toko ini bisa juga ditambahkan dengan menyebutkan lokasi tokonya dimana hai 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 ini juga bisa digunakan untuk menarik calon pembeli bila kita menggunakan voucher baik free ongkir maupun cashback nah ini kalau buat saya sih harus selalu ada ya voucher-voucher ini baik free ongkir maupun promo cashback setelah itu klik simpan ya dan berikutnya adalah jam buka toko nah ini teman-teman bisa mengatur jam buka toko jadi supaya belum enggak 24 jam tapi selama tutup pun orang-orang tetap bisa belanja di toko kita yang misalnya Hai semuanya kita akan buka setiap hari Hai misalnya mulai jam 8.30 sampai jam 18.30 misalnya teman-teman nah ini eh apa manfaatnya ketika kita mengatur jam buka toko pertama tentu supaya kita tidak usah 24 jam standby dan dengan kita mengaktifkan jam buka dan tutup toko ini ketika kita toko tutup statusnya toko sedang tutup itu kita bisa mengaktifkan auto balas chat ya Jadi kalau toko kita dibikin 24 jam lalu ada chat masuk misalnya ketika kita sedang tidur maka enam jam lewat dari enam jam kita akan kena pengurangan poin Hai pengurangan poin ini teman-teman ya pengurangan poin toko jadi untuk menghindari hal itu bisa menggunakan dan dengan mengatur jam buka tutup toko ini ya jadi kalaupun ada yang cat ketika tutup toko itu enggak akan dihitung sebagai poin keterlambatan menjawab chat Hai baik kemudian ini kita klik simpan Hai setelah itu kita mengatur gambar tokonya ya ya karena ini tokonya statusnya masih reguler Merchant maka hanya bisa mengganti gambar toko atau menggunakan mengupload gambar toko tidak bisa menggunakan sampul toko karena sampul toko ini hanya khusus untuk toko yang sudah upgrade ke power merchant ya di sini kita bisa mengupload gambar lalu gua pilih folder di mana teman-teman teman-teman gambarnya misalnya saya akan ganti dengan ini Oke demikian tutorial mengatur informasi toko okay ya 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 ya